Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Apa yang kita rasakan berbeda ketika bersepeda keliling kota dengan bersepeda menorobos hijaunya alam Ya bersepeda di tengah hijaunya alam sekitar membuat kita bisa lebih nyaman dan lebih damai Kita tahu bahwa menghabiskan waktu berkualitas di ruang hijau baik untuk kesehatan fisik dan mental Penelitian baru menunjukkan bahwa terhubung dengan alam dapat meningkatkan pola makan kita juga Bisakah bersepeda di antara pepohonan memperbaiki pola makan menjadi lebih baik? Kebanyakan orang merasa nyaman dan lebih santai di alam dibandingkan dengan kota yang sibuk Beberapa penulis mengungkapkan betapa pentingnya efek peparan alam terhadap kesehatan Antara lain peningkatan fungsi kognitif dan aktivitas otak Menurunkan tekanan darah, peningkatan kesehatan mental, lebih banyak aktivitas fisik, peningkatan kualitas tidur, penurunan risiko penyakit kardiovaskular Sebuah penelitian tahun 2022 yang diterbitkan di American Journal of Health Promotion Menunjukkan bahwa terhubung dengan alam meningkatkan pola makan yang lebih baik Para penulis menurvei 300 orang untuk mengukur hubungan mereka dengan alam dan menilai pola makan mereka Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berserta dengan hubungan yang lebih kuat dengan alam memiliki pola makan yang lebih bervariasi Dan makan lebih banyak buah dan sayuran Keterkaitan dengan alam telah dikaitkan dengan kesehatan kognitif, psikologis, dan fisik yang lebih baik Dan tingkat pengelolaan lingkungan yang lebih baik Dalam penelitian ini terungkap bahwa mereka yang lebih banyak terkait dengan alam Akan lebih menyukai asupan makanan yang sehat Termasuk variasi makanan yang lebih besar dan konsumsi buah dan sayuran yang lebih tinggi Penelitian juga mengatakan bahwa Ketika kita mencoba memperbaiki pola makan kita Menghubungkan aktivitas berbasis alam adalah ide yang bagus Ini membuat bersepeda di lingkungan hijau sebagai pelengkap ideal untuk makan yang lebih baik Bersepeda di tengah hijaunya alam dapat berdampak pada praktik promosi kesehatan dalam dua cara Pertama, intervensi promosi kesehatan berbasis alam dapat meningkatkan keterkaitan alam sepanjang hidup kita Dan berpotensi meningkatkan asupan makanan Dan kedua, menambah intervensi diet dengan aktivitas berbasis alam dapat mengarah pada peningkatan kualitas makanan yang lebih besar Berjalan dengan penuh kesadaran di hutan adalah tradisi Jepang yang meningkatkan kesehatan yang mereka sebut mandi hutan Mereka membangun tradisi ini jauh sebelum para ahli melakukan penelitian tentang manfaat kesehatan berada di lingkungan hijau Ini melibatkan berjalan perlahan dan memperhatikan semua panca indera Kita dapat melakukan hal yang sama saat bersepeda Cukup perlahan saat kita tiba di area hijau dan nikmati lingkungan sekitarnya Ini baik untuk kita dan akan membantu kita untuk makan dengan baik juga Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih Terima kasih